Halo Sobat Mistis Tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya Jenglot atau Batarakarang yang dikenal di Indonesia Ternyata di luar negeri mereka juga mengetahui dan bahkan menyimpan barang seperti ini Biasanya mereka temukan dari hasil galian, dari pinggir pantai, atau bahkan dari gunung-gunung dan gua-gua di tengah hutan Mereka sendiri menyimpan benda-benda seperti ini dan meletakkannya seperti di museum ataupun kuil Contoh di Jepang mereka menyimpannya di kuil dan mereka sakralkan Di Indonesia sendiri Jenglot atau Batarakarang dikenal sebagai manusia yang dulunya bertapah Belajar ilmu keabadian hingga jasadnya tidak diterima uli Bagi saya sendiri Jenglot atau Batarakarang itu bukanlah manusia yang bertambah Tapi lebih keperwujudan dari mahluk mahluk baik yang bermanifestasi ke alam manusia Ini semua saya kembalikan kepada Anda Anda mempercayainya atau tidak itu terserah Anda Tidak ada paksa untuk percaya dengan hal-hal seperti ini Terima kasih soal mistis Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih Terima kasih